Ya teman-teman, MTG Bonsai Saat ini kita lagi ada di mana? Di Metro enggak, neko-neko Ya, kita lagi ada di Surabaya Kita ada acara di Ciputra Jadi di Ciputrawet, di mall Ada pameran Makasih Mbak Ada pameran bonsai di sana Kemarin kita sudah sempat Baru sampai Surabaya Sempat jalan-jalan ke teman-teman bursa Terus kita sudah melihat sedikit Karena kemarin belum bisa masuk Proses pencurian belum selesai Harusnya hari ini sudah bisa masuk Dan bonsainya sudah ada apresiasi bendiranya semua Makasih teman-teman dipantau terus di MTG Bonsai Jangan lupa selalu tumbuh yang terbaik Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Ciputrawet, Surabaya Nah, kali ini kita ada di depan pintu gate gerbang Dari Indonesia, Bonsai, dan Swiss Seki Convention Jadi, event kali ini adalah event gabungan dari beberapa event Termasuk event 4 tahun sekali Yang 4 tahun ke depan mungkin belum tentu akan ada di Indonesia lagi Jadi, teman-teman yang belum ke sini Belum ke Surabaya Tonton aja di Youtube MTG Bonsai Ayo kita masuk, kita lihat Serame ini ya Bisa dilihatkan semua sekelilingnya Serame ini Ada beberapa tamu yang nanti malam akan ikut konvensi di Seraton Planningnya jam 6 Nanti kita ikut ke sana juga Sebelumnya Terlihat di sini banyak sekali pengunjung Pengunjung dari Surabaya Dari negara-negara lain Dari kota-kota lain juga datang ke sini Ada beberapa teman dari Malaysia Ada dari Vietnam, ada dari India Kita masuk aja ya Kita lihat ya Bonsainya itu seperti apa saja Di depan bisa dilihatkan Di sebelah kiri saya ada bonsai-bonsai Mungkin kelas utama atau bintang Karena nggak ada tulisannya ya Yang jelas bonsai sebesar itu pun punya potensi untuk dapat hijau Jadi, nggak usah sedih Nggak usah khawatir kalau bonsai kita itu dapat bendera hijau Yang penting kita tulus merawatnya Itu kita lihat ke dalam Ada kelas pratama Ya, kelas pratama Ada anting putri Dapat merah Kemudian ini ada Beringin Kimeng Dapat merah juga Kemudian ada Santigi Santigi Dapat Hijau Nah Jadi gini ya teman-teman Belum tentu Bonsai kita mungkin di pamlok dapat base 10 Dapat base in class Belum tentu di event lain Itu juga Tetap akan mendapatkan base in class Atau base in class Kembali lagi Musuhnya seperti apa Lawan-lawannya seperti apa Mungkin pratama terlalu banyak Kita cari yang Madya dulu Kita lihat Bonse-bonse Madya Rame sekali Mungkin di kelas Madya Di depan saya ada Serut Serut Twin Trang Sangat tua sekali Nah Jadi gini Kalau kita Mohon-mohon silahkan Pak Kita kalau melihat serut Dengan tampilan tanpa daun seperti ini ya Yang kita harapkan adalah Muscle dari perantingan-perantingan Jadi Banyak dari teman-teman Atau pengalaman saya pribadi Itu sering kita Melihat Cerut sudah Masih kecil sudah ditarik dengan kawat Akhirnya kering Akhirnya mati Kalau Kita lihat di pameran Kita sebagai Penonton itu juga mencari referensi Bonse-bonse di kelas Madya itu seperti apa Kemudian Bonse di kelas Bintang itu Seperti apa Nah gitu ya Jadi Ini menurut saya Masih Butuh proses memasalkan lagi Jadi Perantingannya sudah rapat Tapi ini kalau lebih gede-gede lagi Lebih mantep lagi Ini juga sudah luar biasa ya Dari Tajuknya pecah-pecahnya Awan-awan dari perantingannya Sudah mantep sekali Kita lihat yang lain Ada bonsai Santigi Santigi dengan keringan Seperti ini Keringannya Dapat merah Coba ditanya Halo Gimana Gimana Luar biasa sekali Biasa saja lu Luar biasa sekali Kalau Kalau Santigi Itu memang Dia sudah menang di karakter awal Karakter dari batang itu sudah menang duluan dibandingkan Bonse-bonse budidaya Nah Sebetulnya ada Pilihan Kembali lagi Kepilihan teman-teman Mau Proses membuat Bonsei Berdasarkan Proses lama Atau proses yang bisa Dipersingkat Tapi itu kembali lagi Tetap pro kontra Karena Kalau kita Bicara bahan dari Santigi Pemahaman-pemahaman Perlu diperapkan Ke para pendongkel Karena kan Santigi dengan karakter seperti ini kan Tidak mungkin hasil budidaya Jadi pasti hasil dongkelan dari alam Tentu butuh si pendongkel Harus memiliki pemahaman-pemahaman tertentu Kalau ketika mendongkel Juga harus bagaimana caranya Untuk Tebar biji kah Atau Potongan Dongkelan itu Ditancapkan lagi Untuk Membangun ekosistem baru Dan sebagainya Tapi Bonsei-bonsei budidaya Juga tidak kalah Keren Kalau kita lihat Di pameran ini Juga sangat banyak sekali Bonsei-bonsei Yang memang Sebetulnya Dia hasil budidaya Dan prosesnya Juga sudah bertahun-tahun Kalau kita lihat Keringan seperti ini Kalau kita bicara budidaya Kan Prosesnya Mungkin kita Tidak sampai lah Nah Tidak ada Barang sempurna Jadi Sebagus-bagusnya Barang itu Bonsei itu Pasti ada Titik lemahnya Termasuk juga Seperti orang ya Tidak ada yang sempurna Yang sempurna Hanya rokok Tetap ada Jadi kalau Santigi itu Sangat minim Proses Cut and grow Ada beberapa Bonsei yang memang Mengadopsi Proses pembuatannya itu Cut and grow Cut and grow Jadi Proses tahapan-tahapan Sampai nge-paint Sampai dia bisa Mencapai perantingan Yang muscle-muscle Yang berotot-berot Gitu Tapi kalau Santigi Kelihatannya Tidak Di perantingan Dia karena Pakai daun Jadi dia Bagaimana Bisa memicu Pertumbuhan Perantingan Yang lebat Contohnya Seperti ini ya Kalau ini Perantingan Seperti ini Kita bandingkan Dengan Perantingannya Serut Tentu beda Kalau Santigi Perantingannya Bisa kayak Serut Bisa kayak Waru Yang sudah jadi Itu sangat Termasuk langkah Bisa dikatakan Legend lah Karena kalau Santigi Kebanyakan Dia memanfaatkan Titik tumbuhnya Dimana Titik tumbuh Diarahkan Dan proses Pembesarannya pun Biasanya Langsung Di Atas Pot Jadi Ini loh Ini loh Juraga Ini Tengok apa ini Awan Awan Aku Sampai Ya Kalau kita lihat Di sebelah sini Ada mayoritas Santigi 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 Nah Jadi gini ya Kenapa menurut saya Kembali lagi Ini opini ya Santigi itu Bisa dikatakan Perkembangan Jadi Kalau India Atau Cina Itu disebut Sebagai Tempat Munculnya Atau tumbuhnya Seni bonsai Kemudian Jepang Mengklaim Kalau dia Adalah yang Mempopulerkan Nah Sekarang Harusnya Indonesia Menjadi Satu-satunya Yang Mendobrak Perkembangan Bonsei Jadi Sudah Diperkenalkan Sudah Dipopulerkan Oleh Jepang Akhirnya Mendunia Akhirnya Harusnya Indonesia Menjadi Satu-satunya Negara Yang mendobrak Perkembangan Salah satunya Ada namanya Bonsei Santigi Kalau Orang Zaman dulu Bilang Kalau Bikin Bonsei Itu Butuh proses Puluhan Bahkan ratusan Tahun Tapi Buktinya Di pameran Kita banyak sekali Melihat Santigi Yang saya Berani Menjamin Bonsei itu Tidak lebih dari Sepuluh tahun Kalau Kalau kita Bicara Proses Stylingnya Bukan Dari Basic Awal Dongkelnya Kalau Bahan Bahan Ini Dongkelannya Mungkin di alam Dia sudah Puluhan tahun Tapi proses Stylingnya Itu Tidak sampai Lima tahun Bisa Jadi Jadi Paradigma Bikin Bonsei Harus 20-30 tahun Itu bisa Terpatahkan Dengan Adanya Santigi Karena Dia sudah Punya Karakter Di alam Puluhan tahun Yang lalu Kita hanya Memanfaatkan Titik tumbuhnya Memanfaatkan Pertabangan Perantingannya Kita Tata Sedemikian Rupa Biar bisa Terlihat Cantik Gitu ya Jadi Kalau Band lain Kayak Sancang Kayak Vikes Vikes Itu Memang Proses Untuk Pembentukan Karakter Batang Harus Mulai Dari Nol Tapi Kalau Santigi Kita Bicara Di alam Sudah Mungkin Puluhan tahun Seperti itu ya Ada waru Kayak gini Mantap Sekali Yang jelas Ini Bukan Kayaknya Import Kalau Gitu ya Mantap Sekali ya Kita Ada Ada Suhu Ada Suhu Kita Alaman Sama Suhu Dulu Di Kelas Madia Banyak Juga Ya Madia Nah Kita Ini Jadi Saya Itu Pengen Melihat Bonse Bonse Yang Di Pameran Pamnas Atau Pamlog Itu Jarang Keluar Kita Lihat Kita Review Yang Paling Jarang Keluar Salah Satunya Ini Buat Kita Bahas Juga Sini Nah Nah Inilah Yang Sering Kita Bahas Dengan Teman-teman Di Di Semarang Kalau Bonse Itu Ketika Pameran Bagaimana Seorang Owner Menampilkan Potensi Maksimal Dari Pohon Tersebut Contohnya Ini Ada Asoka Bunga Kuning Nah Asoka Bunga Kuning Itu Salah Satu Termasuk Seperti Bogenville Dia Bunga Jadi Ketika Ikut Pameran Kalau Bisa Potensi Maksimalnya Bunga Itu Bisa Tumbuh Jadi Mengekspos Potensi Maksimal Kalau Misalkan Sianci Ya Kalau Bisa Pas Lagi Buah-buahnya Lagi Banyak-banyaknya Baru Potensi Maksimal Yang kita Maksud Seperti Itu Kalau Santigi Ya Waktu Daun Subur Suburnya Ijo Ijo Kalau Serut Potensi Maksimalnya Perantingan Yang Seger Semua Tidak Ada Yang Kering Gitu Telepon Bunga Tidak Tidak Dari Sepuluh Pesisanya Sapa Tau Dia 12 Jangan Sama Benda Di Komas Terima Sampai Ini ya Teman-teman Hitam Di belakang saya ini ada bonsai ID-nya serut Jadi kalau saya bilang itu Serut itu Saya Apa Enggak Disamakan itu berarti apa Di Persepsikan sama Apa namanya gue ya Jadi seolah-olah dia itu kan Jadi menurut saya Serut itu seolah-olah Cowok keker Gede Tapi melehoy Kecewek sini nangis Keselentek sini Meriang Gitu-gitu loh Nah Jadi penanganannya pun Berbeda Kalau kita lihat Serut dengan karakter tua Dengan Hasil dongkelan yang Uam pelintir-pelintir Raka-karuan kayak gitu ya Tapi kita lihat perantingannya Jauh beda dengan Jauh beda dengan ID lain Jadi Kalau Bilang Dari batang Terus cabang Pembentukan flow Gerak cabang Dikawat boleh Karena ukurannya juga sudah lumayan gede Tapi kalau bicara perantingan Saya lebih suka Serut dengan perantingan seperti ini Karena Perantingan serut Kalau panjang dikawat Diarahkan Itu potensi keringnya itu Sangat besar Jadi Kalau dilihat ini kan perantingan teknik Cut grow Cut grow Cut grow Mecah lagi Potong lagi Mecah lagi Potong lagi Gitu terus Jadi sampai kayak gini Dan lebih indah Sebetulnya Kalau dilihat Dan Resiko mati-rantinya Lebih sedikit Daripada yang kecil-kecil Diarahkan dikawat-kawat gitu Dan lebih Masel Jadi kayak serut tuh Cowok keker Tapi melambai Kemayu Terus ini ada Ini itu Ulmus Tapi ulmusnya Ulmus lo Lokal Lokal apa mikro ini Ya Teman-teman Kira-kira Begitu Besok pagi Kita perlihatkan semua Bonsei yang ada disini Seperti apa Kita jalan Kita Mau tanya-tanya pak Selamat Malam pak Mau tanya-tanya Dari mana pak Dari Jogja Pak Sinan Kang Salim Kang Salim Dari Dari Jogja Yogyakarta Rombongan Tadi Bang-bang Kang Salim Dari Yogyakarta Berangkat Jam berapa Berangkat Jam 10 Dari Jam 10 Siang Ikut Konvensi Atau tidak Ya teman-teman Ada dua perwakilan kita Oh ikut konvensi Nah jadi inilah Saudara kita dari Jogja Datang Pengen melihat Acara di Surabaya Kira-kira gimana Alhamdulillah Alhamdulillah ini luar biasa Ini bonsai-bonsai yang luar biasa bisa menginspirasi kita yang baru belajar bonsai di Jogja Padahal Jogja juga master Iya Masalah yang banyak Ini kita dari KPBI KPBI PPBI PPBI Kamus besar Dari Jogja Terus Bawa Bawa bonsai apa Cuma sekedar Kita cuman sekedar menghadiri saja Menghadiri saja Karena kemudian dua rekan kita yang ikut Oh Sekarang Kedepan kita berharap Nanti di Gunung Gitul Ataupun di seputar Yogyakarta juga ada Pameran serupa Karena dulu pernah Beberapa bonsai ini juga dipamerkan di kompleks stadion Sultan Agung Oh di Di Bantul Bantul Iya betul Termasuk harmoni kan juga Ibu besar itu Ya termasuk itu bonsai apa itu Kereta kencana itu Oh itu dari Dari pati itu Dari pati Pati itu dimana ya Tapi kemarin event Harmoni bonsai itu di Bantul Sudah kedua kayaknya Iya Iya Jadi Dulu di JEC juga pernah Di JEC Iya Jogja Jogja eksposenter itu Iya Nah jadi Begitu ya teman-teman Kita datang ke pameran Nggak bawa pohon Nggak apa-apa Yang penting menghadiri Melihat bonsai-bonsai bisa dapat inspirasi ya Kang Siap Untuk kita Punya bahan di rumah Lihat Loh kok koyok bahanku Nah akhirnya proses kedepannya Punya referensi seperti itu Ya betul Juga ketika kita mau beli bonsai Beli bahan itu Kita melihat Oh ternyata Tidak Jangan sampai kita tuh sembarangan beli bahan Sehingga bahan-bahan itu Kira-kira Bisa dibuat seperti ini Prospek kedepannya Sudah ada gambaran Harus sering-sering datang ke pameran Begitu ya Terima kasih Sehat selalu Amin 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 Itu Pak Tersun Pak Tersun Pak Tersun Nah itu ya teman-teman Kita lihat Nah Sama seperti yang kita bahas tadi Serut itu Kita analogikan Sebagai laki-laki kekermaco Tapi Melangbay Cengeng lah Ranting di kawat dikit Kering Ditarik dikit Kering Tapi dengan proses Cut Grow Cut Grow Cut Grow Dengan perantingan yang Pendek-pendek Tapi bisa masuk Bisa berotot-berot Itu Terkesan juga Sangat keren Gitu loh Mok sekedar Serut Tapi Kalau prosesnya penanganan Bener Tetap mantep juga Ya Santigi Ada Kemeng Nah Ini ada Sancang Wacang ini Kalau ini Wacang Wahong Sambung Sancang Potensi Maksimalnya dia Tampil dengan daun Dengan syarat Ya daun harus sehat Harus daunnya seger Nah potensi maksimal itu Yang dimaksud Seperti itu ya Nah Jadi Subur banget ya Subur ini Subur Sangat subur ini Saya pakai SPK ini Wah Ini itu Ini Harusnya Nah kita lihat ini ya Kembali lagi ke Serut Serutan Kalau kita lihat Di serut kali ini Mok Bahan serut Tapi Dengan penataan Dengan konsep yang benar Penanganan benar Kelas Madya loh ini Bos Madya loh Madya hijau Hijau itu soal Selera Angka di kolom penjurian Sebetulnya Tapi Imajinasi itu Kita bebaskan Jangan Terperangkap dengan Mindset Mindset Harus out of the box Out of the box Jadi gini ya Pasar Bumus itu kan Besar Sudah Dijur dengan Formal Formal Informal Slanting Keskit Dan sebagainya Kasihlah Bonse-bonse Yang off of the box Itu marketnya itu Banyak Barangnya sedikit Kalau bisnis Kayak gitu Kayak gini Kayak gini Ada peminatnya sendiri loh Nah cuma Perantingannya Kalau sudah sama Dengan yang seru tadi Di sana Wah mantep Mantep betul ini Ini masih prospek Yang bagus ya Ini Sudah Sudah Cuma Kalau perantingannya Sudah sama Kayak tadi Cut grow Cut grow Sudah gumpal-gumpal Masel-masel Gitu Mantep Masih bisa Dengan tadi Kayak tadi Yang kita review Sebelumnya Kan dia sudah Sampai Mecah-mecah Pendek-pendek Masel Kayak gitu Ini Peminatnya Dan harganya Bisa jadi Malah lebih tinggi Daripada yang Pasarnya itu Sudah banyak Kalau kita Bicara Barang formal-formal Semua Akhirnya Dibandingkan Di sana Formal sekian Di sini Formal sekian Di situ Sekian Dengan Begitu Banyak Barang Akhirnya Harga Semakin Kepepet Tapi Kalau Bonsi Cari yang lain Susah Harganya Sakar Review Ini Gimana Capek Aku Sampai Mesti Lari-lari Karena Badan Badan Gini Gimana Perkembangannya Wah Mantap Wah Alhamdulillah Pokoknya Inspirasi Badan Badan Terima kasih Banyak Kita Lanjut Lagi Nah Bun Sai Kimeng Skimeng 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 Dia potensi maksimalnya Di Perantingan Yang rapat Karena Dia tampilnya Mesti Tanpa Daun Nah Tanpa Daun Dengan Dia Expose Rute Nah Gaya-gaya Seperti ini Sebetulnya Yang Di Bonsi Itu Jarang Dijumpai Jadi Tidak Banyak Yang Kalau Bonsi Formal Itu Mungkin Di Sakota Sendui Soong limo Sakota Sendui Soong sepuluh Tapi Dengan gaya-gaya Yang unik Gaya-gaya Ekstrim Gitu-gitu Barangnya Langkah Jadi Kalau Bicara Kita Soal Supply And Demand Bisnis Nah Bonsi Bonsi Dengan Gaya Seperti Ini Potensial Gitu Tidak Afdol Kalau Kita Tidak Review Punya Aku Dewi Ini Jenis Temara Bonsi Jenis Cemara Dengan Karakter Batang Seperti ini Dengan Style Seperti ini Termasuk Bisa Dikatakan Barang Yang Tidak Semua Orang Punya Gitu Ya Kalau Mau Bicara Orang Budidaya Pun Butuh Proses Panjang Dan Secara Bisnis Ini Cukup Menjanjikan Karena Barang Barang Seperti ini Saya Yakin Ini Pasti Harganya Di Atas 40 Karena Barang Seperti Ini Itu Ya Keren Secara Gini Secara Look Kita Tidak Bicara Empat Kolom Juri Dulu Kita Bicara Tampilan Style Awal Apa Yang Dilihat Mata Secara Look Itu Dilihat Sudah Enak Apalagi Kita Bicara Prosesnya Dan Barang Dengan Tampilan Yang Enak Dengan Ditunjang Dengan Prosesnya Yang Memang Proper Harganya Pasti Tinggi Tidak Di Dilihat Sampai Tidak Tidak Supaya Tidak 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 Yang penting berani dulu Masalah yang penting Berani dulu Tapi berani itu juga dua Berani nekat Sama berani optimis Nah Jadi ini kawan-kawan Semuanya Bonsai Merton Nah Bonsai Merton Ini Cukup subur ya Kita secara tampilan kita lihat Subur Potensi bunganya baru masih Nguncuk-nguncuk Harusnya ini kalau misalkan mau keluar Itu Menunggu bunganya rata dulu Tembak dulu pakai gandasil B Keluar bunga Tembak lagi vitamin Biar bunganya itu bisa lebih Kuat gak rontok Baru keluar Potensi maksimalnya itu disitu Jadi Ceritanya gini ya Ini dapat apresiasi warna Ijo Tidak masalah Sebetulnya apresiasi itu Kita diapresiasi itu sudah Terima kasih ya Yang penting Pameran itu bisa menjadi salah satu tempat Menjadi tolak ukur kita Untuk menaker Bonsai kita itu ada di level mana Sebagus apapun Kalau belum pernah Mendapatkan apresiasi ya Indah di mata owner Tapi kalau sudah mendapatkan apresiasi Dari juri Dari penonton Dari orang lain Itu ada kepuasan sendiri Dan Tentu Secara investasi Kalau kita bicara Bonsai adalah salah satu Instrumen investasi Masa depan Kita juga tidak membeli Bonsai asal-asalan Bonsai Merton ini Saya dapat di Bali Kemarin di Bangli Kemudian yang sudah Saya pernah buat video Akhirnya Nekat Judulnya Bonsai Merton Nekat Nekat ikut Piala Presiden Akhirnya Dapat di Joy Ya terima kasih apresiasinya Tapi memang kita Bisa bedah ya Kekurangannya dimana Yang pertama Di sini Secara tampilan Look Awal Pot terlihat Kedodoran Itu satu Karena jujur Kita sudah beli pot Datangnya pecah Akhirnya Terpaksa Berangkat dengan pot Apa adanya Dari Bangli ini Kita Pakai ini Cuma kita Perbarui di medianya Terus kemudian Merton ini Salah satu Jenis Atau ID Yang punya Kesulitan tersendiri Salah satunya Di Daunnya ini Ada durinya Jadi tidak banyak Orang yang mau Mengkoleksi Merton Apalagi dengan Ukuran-ukuran Yang sangat besar Ini dia Awal Kita Ambil Awal kita Ambil itu Posisinya Perantingan Tidak seperti ini Lebih rapat Gumpel lagi Jadi Sudah sedikit-sedikit Kita kurangi Kita kurangi Sedikit-sedikit Untuk Membuka ruangnya Biar kelihatan Kemudian kita Kawat ulang Kita wiring ulang Kita pupuk lagi Untuk memaksimalkan Kesuburannya Ya Akhirnya dapat Apresiasi hijau Jadi Kalau kita lihat Memang Masih banyak Perantingan-perantingan Atau percabangan Yang harus kita kurangi lagi Harus kita buang lagi Kita seleksi lagi Untuk Lebih Memberikan kesan Terbuka Dimensinya itu Lebih terbuka Kemudian Masih banyak Percabangan juga Yang Sebetulnya Posisinya Kurang Rapi Gitu Ya Maksimal Kita dapat hijau Tidak masalah Yang penting Wani Nekat Coba Di kelas ini Di review Yang menurutnya Mas Joni Yang unik Untuk kelas yang ini Coba Kelas pertama Kelas pertama Yang unik Di Ya kita Kita cek ya Pratama Ada apa saja Selamat menurutnya Selamat menurutnya Maksudnya Maksudnya Yang gede Yang gede Yang gede Ya Ya itu Ya di review Santi Kepung ini Maksudnya Ini Medun Medun kelas Medun kelas Tidak duduk Ini Kelas Mada Beste Cuma Tidak duduk Di sini Tidak duduk Ini Ini Pratama Pratama Cuma Pohon ini Gede Yang gede Ya Buka Penawaran Tumpul orang Minta 25 Pas Oh Cumpah Pas Pas Tapi Tapi Memang Kita lihat Aku tadi Tanya Ini Santi Gya Apa Karena Daun Memang Merkut dikating Apa Memang Jenis Ya Karena Memang Dikating Terus Karena Proses Semakin Lama Semakin Ngecil Bukan Jenis Memang Seng Godong Cili Tapi Memang Cutting Cutting Terus Ya Karena Proses Kalau Subur Lebar Ini Lebari Kalau Subur Waktu Hampir Sekuku Proses 25 25 Pas 25 Dek Raisop Balik Dapat Dua Tapi Mudah Oke Oke teman-teman Semuanya Begitu Video kali ini Ini jadi Satu Video yang Nanti akan Kita Tayangkan Di MTG Jadi Gitu Ya teman-teman Beberapa Bonse Kita Obrolin Belum Semuanya Masih Banyak Sekali Tentu Kalau Kita Ngobrol Bonse Itu 24 Jam Tidak Cukup Karena Banyak Sekali Terima 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 MTG Bunce Selalu Tumbuh Yang Terbaik